Kalau kalian bilang, haha, paling nanti dead game, yang paling dead game sekarang itu Arno Valor Oke baik, kembali lagi di segmen kabar UB Mingguan setiap hari Senin ya Dan kali ini kita akan membawakan beberapa berita game yang cukup menarik Dan menurut gue, minggu ini adalah minggu yang cukup menyenangkan untuk fansnya Ark naik Dan juga kabar sedih untuk fansnya gue di antas, boh ya Dan mohon maaf jika suara gue aneh ya, karena gue ngedrop, boh ya Gue ngedrop jadi gue tidak fit aja badan gue Oke, kita akan ngawas beritanya, tapi sebelum itu Buat kalian cari tempat top up game terpercaya, bisa mampir ke D2C.co.id Disana menjual sekali varian game gacha dengan harga terjangkau dan juga testimoni segudang Cara top up-nya gampang, pertama kalian tinggal pilih game apa yang ingin kalian top up Contohnya disini Guardian Tells Isi email dan server kalian, pilih paket yang kalian beli, isi nomor WA kalian untuk bukti pembayaran Dan masukin kode promo kita, Underboard D2C, untuk support channel kita dan mendapatkan diskon yang menarik Dan langsung pilih metode pembayaran, dan ini lengkap banget Nah, di D2C itu ada dua metode top up, yaitu via login dan juga via ID Semuanya sangat terpercaya dan murah anti minus-minus club Jadi itu nggak apa lagi, langsung aja top up menggunakan linknya di sini di bawah, boy Oke, yang pertama itu adalah game-game terbaru yang rilis dari Tencent, boy Ada dua ya, Tarisland sama Honor of King, boy Kita bahas dulu Tarisland ya Yang dimana ini game MMORPG, gue ada cobain Dan jujur aja ya, kodenya pendapat gue pribadi Tarisland ya, untuk kalangan gamer baru tidak akan bisa diterima dengan baik Karena ini klasik banget, boy Gue yakin gamer-gamer manja yang di mobile nggak bakal betah main game itu, boy Semuanya serba manual, farming-nya, dan early game-nya betul-betul slow pass banget Lambat banget, ya memang sih di late game-nya banyak banget fitur-fiturnya ya Tapi di early game-nya, aduh lambat banget Ya mungkin orang-orang yang menikmati generasi-generasi MMORPG jaman dulu mungkin bakal relevan lah Cuma ya lagi-lagi, buat orang-orang yang baru main MO, jaman-jaman sekarang yang serba auto Terus juga, apa ya, bisa dibilang tinggal nonton doang Itu mungkin nggak bakal suka dengan konsep yang dibawa sama Tarisland ini Ya, dan memang sih Tarisland juga merupakan game yang terinspirasi berat sama World of Warcraft Makanya, mereka kan bilang ya, the classic MMORPG is back ya Tapi, menurut gue ya, lagi-lagi di Indo kayaknya nggak makan nih ya Kayaknya di Indo nggak bakal makan nih untuk market MMORPG di Tarisland ini Tapi kalau kita bahas untuk game MOBA-nya, Honor of King Ini adalah awal yang sangat baik banget ya Dan memang sih kampanye-nya Honor of King cukup gila Bahkan beberapa pro player dari MLBB juga ada yang pindah ke Honor of King Untuk meramekensin esports-nya Dan rumornya, Tencent juga berjanji bahwa mereka akan membawakan Dan membuat suasana esports di Honor of King bakal meriah Jadi kita lihat, kampanye-nya juga cukup besar ya Yang dimana mereka ngadain di semua kota, ganding semua komunitas Dan bahkan di kota gue juga dapet ya Jadi buat kalian yang di kota gue Besok kalau gue sembuh, kita bakal... Eh, ini di-upload sudah lewat ya Pokoknya hari Minggu, nanti kita... Hari Minggu itu nanti kita bakal ada turnamen mini gitu Kalau kalian di tempat gue bisa kesana boy Kayaknya gue ikut ya Kalau misalnya gue udah sembuh ya Karena ini di-record hari Jumat atau Sabtu boy Ya, tapi jujur aja gue cukup optimis sama MOBA Honor of King Tinggal kita lihat bensinnya seperti apa boy Kalau bensinnya banyak, ya... Mereka bisa sustain Tapi lagi-lagi, mereka tuh butuh sosok yang besar dari Honor of King Lahir dari Honor of King Kalau kita dari game sebelah, ada Lemon, ada si Jisno Limit Ada banyak banget ya Tapi kalau di Honor of King masih belum ada Meskipun memang player-player dari game OV udah pindah semua Malah pertanyaan terbesar gue adalah Arena of Valor kayak gimana? Kalau kalian bilang, hahaha Paling nanti dead game Yang paling dead game sekarang itu Arena of Valor Karena semua pemainnya pindah ya Jadi... Aduh, gue gak tau lagi untuk A.H.V Tapi untuk Aoka, kita lihat aja seperti apa ke depannya Apakah mereka punya bensin yang banyak untuk 1 tahun ke depan Atau cuma di awal-awal doang panasnya Ya, karena kebanyakan kampanye-kampanye game Cuma di awal doang panasnya, bro Oke, yang kedua itu adalah Zenless Zone Zero Yang kira-kira mereka akan mengadakan kolaborasi, boy Ini game belum merilis ya Tapi memang Hoyopers langsung pengen marketingin game ini secara besar-besaran Mereka akan menggandeng musisi atau DJ terkenal Yang bernama DJ Tiesto, boy Yang dimana Kolaborasi ini akan membawakan kampanye perilisan Hamin 2 Untuk Zenless Zone Zero Ya, jujur aja ya Gue juga kagak tau DJ Tiesto siapa Akhirnya pas gue cari tau Ternyata ini DJ dari Amerika Selatan ya Ya, kalau gak salah ya Ini mohon maaf ya Kalau misalnya salah, dilihat di kolom komentar Tapi kita lihat aja Karena menurut gue pribadi juga Zenless Zone Zero itu di Indonesia Kayak antusiasnya kurang begitu rame Beda kayak Honkai Star Rail, Ginson Impact Yang rame banget kan Ya, memang sih pas gue coba Ini kayak Honkai Impact 3 yang di-upgrade sih Tapi kita lihat seperti apa nanti Kedepannya tanggal 2 Apakah lagunya bakal bagus Tapi Hoyopers selalu mengeluarkan lagu yang sangat gokil ya Apalagi ini kolaborasi, brother Oke, yang keempat itu adalah G.E.T. G.E.T. Guardian Thales Customer Service yang harus di-tube Untuk bahasa Indonesia dan Thailand Ingat, ini customer service doang ya Fanspec juga Jadi kalau kalian suka nonton Atau suka baca beberapa berita Postingan dari fanspec Facebook Guardian Thales bahasa Indonesia Itu bakal gak ada, boy Jadi bakal dimatikan Dan mereka bakal pindahkan semuanya ke bahasa Inggris Waduh bang Berarti G.E.T. tutup Ih, enggak Ya, enggak juga ya Tapi bisa dibilang ini adalah kabar yang cukup buruk ya Antara kabar yang cukup buruk Atau kabar yang baik juga Tapi menurut gue sih ini karena kabar yang buruk ya Yang dimana berarti Kong Studio Pusat itu mengurangi Pengeluaran mereka, boy Ya, karena untuk meng-handle fanspec seperti itu Butuh uang juga Gak butuh karyawan ya Jadi makanya mereka matikan ya Jadi Tahan khawatir Bahasa Indonesia tetap ada ya Kalau kalian baca betul-betul Itu tetap ada, boy Karena banyak banget orang-orang di sini tuh Gak baca gitu ya Malah Bang, di DM gue Jam 3 pagi di DM Bang, gitu Gak ada bahasa Indonesia Tutup, bang Tutup Buta ya Bisa baca, boy Kesel gue kadang-kadang Akhirnya makanya gue bikin video short itu ya Kadang-kadang gue kesel banget ya Sama orang-orang ini ya Coba dibaca dulu yang bener gitu, boy Baca itu gak 1 jam, boy Jujur, itu cuma postingan Facebook Bukan nopel Bukan buku kayak gini loh Bukan ya Cuma postingan Kamu baca sampai selesai Yang ditutup cuma fanspack Sama customer service Semuanya dipindah ke bahasa Inggris Di dalam game tetap ada ya Jadi dosa lebay gitu Dan kalau kalian tanya gue Ini adalah langkah yang dimana Untuk mengurangi budget Berarti kondisi budget dari game ini Lagi tidak baik-baik saja Karena memang di Korea masih Apa ya Bisa dibilang Dibagi dua juga Ada yang suka Sama ada yang enggak Tapi Banyak yang enggak Masalahnya Kalau kalian tanya gue Apakah gue suka dengan update season 3 Jawabannya gue Tidak begitu suka Karena malah banyak yang dipangkas Dan Banyak yang dipangkas Dan mereka itu memberikan Penggantinya itu sangat lambat Jadinya Yang enggak ketutup Orang-orang yang sudah relevan Apalagi party preset Yang sudah enak banget Gitu diatur Dihapus semua Ya jadi ngulang lagi dari awal Bahkan di Colosseum pun Ya meskipun nanti bakal di update ya Tapi sekarang Colosseum cuma satu Boi Padahal kan Biasanya itu Kita kalau nyerang orang Itu bisa ganti-ganti party Sekarang cuma disuruh pakai satu Ini goblok memangnya Ya tapi kita baca-baca ini Ini memang goblok Yang konstudia Kita tahu seperti apa Boi Bahkan gue bikin turnamen pun Sudah banyak brand Yang mulai tertarik Malah Gak ada room turnamen Yang goblok Ya capek Ya udah lah Gue sepasinnya Capek Oke lalu yang kelima Itu adalah Eversoul Jangan banget kan Gue bahas Eversoul Karena Eversoul bentar lagi Akan mengadakan Event ulang tahun 1.5 Di bulan Juli Yang dimana Ini eventnya cukup menarik Karena campaignnya Adalah mereka akan memberikan Event wedding Boi Jadi kita bisa nikah Kupikir gimmick-gimmick nikah ini Cuma ada di Ajurland Sama di kantai collection Ternyata Eversoul juga bakal menggunakan Gimmick wedding Sebagai event terbarunya Mereka juga akan memberikan Free summon Freebie Seperti game-game Koko-koko games Pada umumnya Tapi untuk detail lebih lengkapnya Mereka akan mengumumkannya Pada tanggal 1 Juli Bersamaan dengan Special Life Streaming Dan juga roadmap Untuk game ini Yang dimana Jujur aja Gue pengen tanya kalian Apakah kalian masih main Game Eversoul Ya karena gue Jujur ya Gue tuh pengen main game Gacha Tapi terlalu banyak Juga gak gue mainin Jadinya Makanya gue tanya Kepada kalian Ya ini kabar yang baik Karena Eversoul Dari segi pendapatan Juga stabil ya Gak kayak game Sebelahnya Goblok Ya maaf Oke terakhir Ini berita yang kalian Tunggu-tunggu Yaitu Arknight FN Field Akhirnya ada kabar Akhirnya Arknight FN Field Akan mengeluarkan Gameplay Demo Terbaru Offline Di event Cina Jadi event Cina yang bernama China Joy 2024 Di bulan Juli nanti Mereka akan buka boot Dan kalian bisa Menikmati versi Terbaru Dari Arknight FN Field ini Kita lihat Apa perubahannya Dari versi demo kemarin Karena Jujur aja ini merupakan Game yang sangat potensial Gue suka banget Sama konsep yang dia berikan Di versi demo pertamanya Jadi Gue pengen tahu Dan event ini Bakal kelihatan Tanggal 26 Sampai 29 Juli Jadi buat kalian yang di China Mungkin kalian bisa datang Ke event ini Sambil coba Langsung ke boot Bootnya Hypergrip Kalau kalian ngerti Karena itu full Bahasa China Ini adalah kabar pertama Dari Arknight Enfield Yang tidak pernah memberikan Kabar-kabar Baru Yang mereka diem aja Akhirnya mereka ada kabar Dan kita lihat Semoga aja Di event ini Mereka juga mengumumkan Bakal ada tahap CBT terbaru Semoga Semoga Berarti di event China Joy ini Bakal ada Arknight Terus di event Bilibili Bakal ada Azur Promilia Anjay Ini game-game Game besarnya China Mulai dipamerin Kita lihat Sepertinya performanya Dan juga perubahan Apa Dari Arknight Enfield Ini Kalau kalian tunggu game ini Silahkan terus di kolom Komentar di bawah Dan itulah dia Beberapa berita game yang cukup menarik Dan mohon maaf ya Kalau misalnya Gue membawakan beritanya Cukup flat ya Karena memang Ini gue Meler-meler Terus Ya Karena gue meler-meler terus ya Jadi Jangan kesehatan kalian semua Ya Awas Jangan sakit-sakit ya Kerja boleh Tapi ingat diri Gue kemarin kurang tidur sih Yaudah Kalau gitu Terima kasih dulu Ketan kepada para supporter kita Yaitu Ban Kempes Ada Yosua Ada Pari Ocine Bugon Rio Kagura Sepria Andika Kajuma Zepri Pecinta Namanya dulu Zepri Pecinta GT Dan Cornelius Halim Sebagai supporter Dan juga kepada Para volunteer Dan para kru kita Yang super banyak Ini Dia mungkin Bukan mungkin ya Nanti minggu depan Bakal ada segmen baru Di live stream Dan juga nanti Untuk discord Kita juga bakal ada Forum terbaru ya Yang dimana Itu bakal nyambung Sama Live stream kita nanti Kedepannya Kedepannya sih Jangan lupa Jangan lupa Volunteer kita Underboard ID Buat kalian yang pengen Mendapatkan informasi Gimana menarik Atau bisa Follow Instagram gue sendiri Yaitu Jika kalian tidak keberatan Dan Kita Jumpa lagi Di next video boy Kalau kalian pengen Jangan lupa Jangan lupa Di link Di deskripsi Di bawah Jangan lupa Sikat gigi guys Dadah Jangan lupa